Selain kreativitas, aspek penyajian juga menjadi salah satu aspek penilaian atau unsur penilaian. Sehingga para sutrasno budoyo atau peserta lomba diharapkan dapat menyajikan sajian hasil kreativitas tembang tulanan ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan tata busana yang mengacu pada busana tradisional daerah masing-masing. Jadi tidak harus Jawa. Media tetap menggunakan gamlan Jawa, tetapi bagaimana cara berbusana? Bebas sesuai dengan busana tradisi daerah masing-masing. Dalam kontes ini, alat musiknya harus tradisional? Semisal penambahan musik rebana, jimbe, dan sebagainya apakah diperbolehkan? Jawabannya bahwa dalam lomba ini, media atau alat yang digunakan adalah harus media gamelan. Artinya, panitia menegaskan alat musik yang bukan kategori gamelan tidak bisa digunakan untuk mengkreasi materi gending dalam lomba ini. Kemudian, menjawab dari pertanyaan mengenai waktu pendaftaran, apakah harus bersamaan dengan pengiriman karya? Tidak. Jadi, silakan semuanya para sutrasuna budaya untuk mendaftar dulu, baru kemudian mengirimkan karya-karyanya sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi, mohon jangan lewat dari batas waktu. Harap segera dikirim karyanya. Lalu, kemudian waktu antara 7 sampai 10 menit sudah terhitung prolog. Jadi, 7 menit itu sudah bersih dari prolognya sampai ke bagian akhirnya. Kemudian, patetnya dipindah dalam seumpama satu lagu kupukui, kalau nanti dipindah ke patet yang lain, boleh atau tidak? Ya, sejauh yang kami pertimbangkan, itu diperbolehkan asal tetap mempertimbangkan estetika dan juga rasanya. Para sutrasuna budaya diharapkan ketika sudah mengambil gambar atau merekam sajian karyanya melalui kamera, bisa dari handycam, bisa dari handphone, atau perangkat-perangkat perekam yang lain, yang intinya memenuhi standar minimal yang disampaikan oleh panitia. Sebagai contoh, ketika nanti Anda mengedit video karya Anda semua, Pilihlah opsi, kalau pada aplikasi atau software video editor itu resolusi minimal yang sesuai yang ditentukan oleh panitia. Yakni, 720 progresif scan dan 30 frame per second. Pilih opsi itu, jangan sampai di bawahnya, karena itu standar minimal yang panitia akan terima. Nah, tentu saja, apakah peserta boleh memakai sound system? Tentu saja diperkenankan. Meskipun sebenarnya sajian gamelan ini sebetulnya lebih ideal jika tanpa sound system. Namun yang namanya tata suara di sini, saya selaku juri menyarankan bebas saja. Asalkan yang menjadi pertimbangan utama adalah keseimbangan antara vokal dan suara rician. Atau dalam bahasa generalnya, umumnya, antara instrumen dan vokal. Kalau memang akan menyajikan beberapa rician garap ngajeng, rician halus, tabuh halus, tabuh kalih, Tolong dipertimbangkan, jangan sampai tidak seimbang suaranya. Bisa jadi tidak terdengar yang rician, rician, atau bahkan sebaliknya. Karena diletakkan beberapa mikrofon yang hanya ada di rebab, gender, dan vokalnya maupun sindenya. Ternyata penataannya kurang seimbang, sehingga malah suara balungan tidak terdengar. Jangan sampai terjadi seperti itu. Lalu kemudian untuk vokal nadanya boleh diubah-ubah? Sebetulnya gini, boleh diubah, namun tetap harus mencirikan dari lagu-lagu tersebut. Misalnya identitas gundul-gundul pacul itu kita mendengarnya seperti biasanya itu seperti apa. Kalau terlalu melencengnya terlalu jauh, ya mungkin nanti bisa dipertimbangkan. Begitu, mungkin para sutrasno budaya bisa memahami ini semua, bagaimana kreativitas itu bisa dituangkan. Lalu kemudian mengenai beberapa lirik ditembang-tembang, itu dari pihak BPNB tidak membatasi, asalkan para peserta mempunyai referensi yang digunakan. Misalnya lagunya Kwi Opo Kwi, karyanya Gicokro Warsito. Nah itu, apa namanya, itu sudah pasti liriknya atau cakepannya itu sudah tepat. Sebagus apapun permainan Panjenengan Sedoyo, karyanya bagus sekali, tetapi kalau penyajian videonya kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti begini, ketika melalui proses rekayasa maupun proses editing yang kemudian menjadikan suara gamelannya, suara vokalnya kemudian menjadi tidak berbarengan dengan gambarnya, ini justru akan menjadi sangat fatal. Sehingga memang lebih aman, tidak mengalami atau melalui proses editing yang terlalu banyak. Kami sarankan, sebetulnya akan lebih aman, nyaman. Dan juri hanya melihat satu angle dari depan, tetapi seluruh pesertanya terlihat semua. Perlunya apa? Ini salah satunya sebagai konfirmasi bahwa para peserta dalam menyajikan ini benar-benar live, dan karya tersebut dimainkan benar-benar oleh grup yang bersangkutan. Jadi penting sekali, ketika nanti para seterus nabudo ini menggunakan kamera seri apapun, perangkat perekam apapun, handphone, handicam, ada kamera macam-macam kamera sekarang ya, ada yang di SLR, ada kamera microless dan lain sebagainya, sebetulnya tidak menjamin nanti hasil atau kualitas sajiannya ini menjadi baik, belum tentu. Kadang-kadang proses editing yang kurang tepat malah menjadikan ketidaksesuaian antara penyajian auditifnya dengan penyajian visualnya. Nah ini hati-hati, prasojo saja. Jadi yang penting adalah autentik apa yang disajikan secara live, boleh pakai tata suara sound system, meskipun saya sudah tegaskan tadi, konsep keseimbangan dalam gamelan, dalam kerawitan sebetulnya, ideanya memang tidak ada campur tangan dari tata suara perangkat sound system. Tetapi monggo, jika para sutrasuna budaya mampu mengatur, memanage, dan memodifikasi, mensiasati tata suaranya dengan bantuan teknologi, tata suara sound system akan menjadikan presentasinya lebih baik. Sumonggo, dan saya ucapkan selamat berkarya sebaik-baiknya. Kami tunggu karya Anda. Terima kasih. Terima kasih.